Selamat pagi di hidup sehat, nah itu dia pemirsa ya tadi kita sama-sama saksikan ada kondisi di mana kita menggigil padahal tidak sedang dalam kondisi demam. Dokter Hekal ini bahaya atau enggak dok kalau kita sering menggigil tapi sebenarnya enggak demam dok? Iya karena memang masyarakat taunya kalau demam pasti menggigil, tapi ini menggigil enggak demam Intan. Dan terjadi saat tidur pula. Apakah ini kondisi serius? Makanya di tengah kita sudah ada dokter emyurnia spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Pagi. Halo dokter, pagi dokter. Pagi juga, selamat pagi. Dok, masyarakat perlu tahu dong tentang informasi ini. Katanya dok, kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroid ini merupakan dapat membuat tubuh menggigil tanpa disertai demam. Fakta atau mitos dok? Ya, sebenarnya betul. Jadi kalau orang hipotiroid itu ada suatu kondisi di mana kelenjar gondoknya kurang menghasilkan hormon gondok. Nah, hormon gondok itu bekerja untuk menghasilkan atau membakar tubuh, membuat panas. Jadi kalau orang hipotiroid berarti kemampuan dia untuk membakar enersi di dalam tubuhnya berkurang. Jadi pengaturan suhunya menjadi terganggu, jadi agak rendah. Sehingga kalau suhu di luar agak dingin, cadangan panasnya dikurang. Sehingga ada mekanisme penamnya otomatis dari badan dia untuk memproduksi panas lebih banyak lagi dengan menggigil. Tadi disampaikan, kalau nggak salah dari itunya, se-incernya dibilang kontraksi dari otot-otot. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi pada orang hipotiroid biasanya nggak suka ada di tempat AC. Jadi begini dia akan merasa kemenutupan kediginan. Jadi itu fakta sebenarnya bahwa orang hipotiroid bisa menyebabkan munculnya kedinginan. Tapi bukan hanya waktu tidur ya, kapan aja. Jadi dibilang waktu tidur. Dan kondisi ini dapat diatasi dok ya, hipotiroidnya ya? Harus diketahui hipotiroidnya. Kadang-kadang karena penyakit hipotiroid itu perjalanannya lambat, sering tidak disadari. Sehingga udah parah baru cari ke dokter. Nah, kalau misalnya kondisi di mana kalau kita tahu, wah jangan-jangan untuk dicurigai ya bahwa ini adalah hipotiroid, itu kayak gimana sih dok ciri-cirinya yang bisa kita untuk aware? Ya, gejalannya sebenarnya banyak. Yang menggigil itu hanya salah satu. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang satu, lebih kelihatan males ya, kalau kita pager ya, padannya agak membesar. Terus kalau duduk aja sebentar diajak ngomong, mungkin cepat tidur. Sambil senderan itu tiba-tiba tidur. Padahal suasananya rame ya. Terus berat badan makin naik, terus kadang-kadang kalau yang perempuan gangguan mensurasi, terus bawaannya moodnya tuh rendah. Jadi orang marah-marah dia tenang aja, masa bodoh gitu. Lebih slow ya? Slow. Jadi kita bilang slow respon namanya. Jadi kalau punya teman-teman yang rada-rada seperti itu, ini jangan-jangan hipotiroid. Tapi untuk tahu kita hipotiroid atau enggak, itu berarti harus tes khusus. Harus tes khusus. Jadi salah satu, kalau kita udah curiga gejala tadi udah muncul, udah kalau kita bisa tes darah, kita berisah hormon tiroidnya. Nah di sini ada level hormon tiroid, oh ini jelas. Kondisi levelnya, oh ini masuk hipotiroid. Biasanya diobatin gampang kok. Oh, bisa diobatin ya dokter ya. Nah dokter, ini kan karena saya perempuan, ini juga pertanyaan buat perempuan-perempuan nih. Biasanya ini masyarakat juga banyak yang mengalami ya dokter ya. Jelang menstruasi, wanita umumnya alami menggigil tanpa disertai demam. Ini fakta-semitos dokter. Ada benarnya. Jadi kalau pada waktu menjelang menstruasi kan ada gangguan kesimbangan hormon penggigilan. Ada estrogen dan progesteron yang tiba-tiba berubah drastis. Nah itu kadang-kadang sikap respon tubuh kita menggigil. Itu ada juga yang begitu. Oh jadi memang benar ya, fakta ya. Ada kondisi saat mau menstruasi itu bisa demam. Itu karena tadi hormon. Menggigil maksud saya, tapi nggak demam ya. Nah kalau pada orang-orang yang menjelang menopaus, itu juga sering terjadi gangguan kesimbangan hormon seperti itu. Nah bisa juga itu muncul gejala-gejala tambahan seperti gejala pre-menstruasi sidrum. Eh pre-menoposidrum. Ada gejala-gejala hot flushing yang tadi disampaikan. Kayak ada panas tapi sebenarnya nggak panas. Terus kadang-kadang menggigil dan sebagainya. Nah dokter, tapi ini kondisi menggigil seperti apa sih dok? Yang bahaya, yang harus diwaspadai seperti apa dokter kondisinya? Sekarang mungkin covid ya. Kan covid mungkin alhamdulillah udah lewat. Jadi pada awal-awalnya kalau hari pertama, hari kedua, orang merasa badannya nggak enak terus menggigil. Nah itu bisa tanda-tanda dari infeksi. Infeksi itu kan bisa bakteri atau virus. Kalau itu muncul hari pertama, hari kedua, dan terus makin lama makin menetap, dan biasanya sih menggigilnya nggak sepanjang hari ya. Cuman pas waktu virusnya itu naik, levelnya bisa timbul reaksi tubuh untuk menggigil. Nah biasanya nanti hari kedua, hari ketiga, udah merasa badannya nggak enak. Baru biasa bisa berobat ke dokter. Kadang tuh pernah ya dokter Hekal ya. Ternah dalam kondisi kayak misalnya mau tidur, tiba-tiba menggigil aja. Padahal, padahal nggak demam, dalam keadaan fit, tadi juga habis beraktivitas. Dan kalau misalnya itu terjadi sering dok, itu bahaya nggak sih dokter? Nah kalau dia sering artinya berulang ya. Berarti ada suatu penyebab yang masih belum hilang. Seperti tadi, kalau hipotiroid, berarti akan berjalan terus. Kalau dia infeksi, infeksi kan biasanya jangka pendek. Kayak virus itu hari pertama, kedua, biasanya kalau tubuh kita kuat, istilahnya virus itu akan self-limiting kan, akan mati sendiri, biasanya lewat. Biasanya itu hari pertama, hari kedua, yang kena virus, ya Allah, minum aja obat, turun panas, setelah itu biasanya udah akan hilang. Berarti kalau menggigil itu, pasti ada penyebabnya, dan harus dicari penyebabnya apa dokter? Dok, menggigil ini kan dikaitkan dengan kondisi hormon dok ya. Jadi ada yang mengatakan, kalau kadar gula darah rendah, dapat menyebabkan seseorang mengalami menggigil, tanpa disetai demam. Ini fakta atau mitos dok? Betul. Jadi pada orang yang mungkin kalau diabetes, minum obat kan ada obat diabetes yang bikin gulanya rendah. Nah itu biasanya gejala awal menggigil. Biasanya disetai debar-debar. Terus keringat. Itu ada gangguan keseimbangan hormon otonom. Apa namanya keseimbangan syarab otonomnya dia. Nah biasanya itu sign atau tanda untuk seseorang yang mengalami itu untuk cepat cari makanan yang manis. Nah itu gejala-gejala awal. Biasanya kalau dia galah, karena hubungan dengan gulanya terlalu rendah, itu tadi tanda lain ada debar-debar, terus gemetar. Biasanya kalau orang yang masih aware, itu udah lapar bawaannya. Cari kemana-mana untuk cari yang manis. Biasanya akan segera hilang dengan minum air gula. Jadi kalau untuk penderita diabetes, kalau mengalami gejala-gejala hipoglikemi, berdebar, menggigil harus segera makan dok ya. Harus segera makan yang manis tapi ya. Makan yang manis ya. Seketika itu juga ya. Mungkin melihat saya juga bisa dok ya. Kan manis juga dokter. Betul betul. Nah dokter ini ada juga dokter fakta dan mitos berikutnya. Ini bahwa menggigil tanpa disertai demam, ini salah satu gejala anemia. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita temukan jawabannya pemirsa. Sesaat lagi tetap di hidup sehat. Nah itu dia ya. Suhu tubuh bisa menjadi indikator kondisi tubuh kita. Saat tubuh meningkat, maka timbulah demam. Tapi bagaimana dalam kondisi menggigil, tidak disertai demam. Dan tadi ada pertanyaan intan yang menggantung nih. Iya dokter Heikal. Apa itu Intan? Nah ini dokter Heikal memang ya, kalau kita seandainya dalam kondisi menggigil, terus tapi nggak disertai demam, itu kan membuat kita bingung ya. Nah ini ada fakta atau mitos yang belum terjawab, tapi dokter, kalau kita menggigil tanpa disertai demam, ini adalah gejala anemia. Ini fakta atau mitos dokter? Betul. Fakta. Fakta berarti ya dokter ini. Saya harus dijelaskan tapi ya. Jadi kalau anemia kan darah kita HB-nya kurang. Jadi enersi untuk dibawa ke jaringan, itu jadi relatif berkurang. Kalau HB-nya harusnya 12, di HB-nya cuma 8, kan turun sekitar hampir 25 persen. Jadi artinya kemampuan dia untuk mendistribusikan energi ke seluruh tubuhnya jadi berkurang. Nah salah satu respon kita untuk mengatasi itu ya, salah satu menggigil itu sebagai tanda. Tapi menggigilnya juga nggak sepanjang hari ya, pada waktu event-event tertentu, kalau dia mau lagi dia exercise, butuh tenaga tinggi, karena kondisinya itu kurang, ya baru muncul di situ. Jadi artinya mesti dibedakan juga dengan fakta-fakta lain ya. Jadi memang terkait dengan event atau kondisi tertentu dok ya. Nah ini ada juga dok fakta mitos yang mengatakan, bahwa menggigil tanpa desai demam, itu dapat dialami ketika seseorang sedang emosional atau beraktifitas yang cukup berat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok. Fakta. Karena apa? Pada waktu orang stres, kita bilang stres ya, stres itu bisa karena stres fisik atau stres emosi. Kalau stres fisik itu kecapean dan sebagainya, bisa menyebabkan gula darah di dalam darahnya kan menjadi rendah. Jadi tanda-tanda seperti yang tadi, kata hipoglikemi. Kalau orang stres emosional, itu kan ada karena orang ketakutan, pernah lihat film horor. Menggigil dok ya? Nah itu adrenalinnya muncul. Nah adrenalin muncul dalam darah, begitu nyebar, menyebabkan otot kita lebih sensitif untuk kontraksi. Nah itu jadi akan timbul rasa menggigil atau ketakutan yang menggetarkan seluruh tubuhnya dia. Dok, kondisi menggigil ini yang dikatakan berbahaya, kalau misalnya terjadi dalam kondisi, tadi dok, hipotermia ya. Jadi kita tidak demam tapi menggigil. Itu kondisi yang berbahaya. Jadi satu, kalau kita ketemu kondisi seperti itu, kita harus tahu penyebabnya dulu. Ya kalau penyebabnya karena sesuatu yang nggak bisa diatasi dalam situasi kayak tadi di gunung, kedinginan udah selimutan, nggak mampu juga mengatasi kegigilnya, mau tidak bahwa harus dikeluarkan dari lingkungan dinginnya itu. Tetapi kalau menggigil karena ketakutan, ya tarik aja dari daerah ketakutan. Kalau udah hilang emosi, takutnya akan kembali lagi normal, dokter. Jadi satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah kapan atau penyebabnya apa sih menggigilnya itu. Kalau tadi salah satu karena guranya pas turun, yaudah minum air gula. Begitu selesai, udah hilang menggigilnya. Nah jadi kayaknya ada beberapa yang harus ditindaklanjuti cepat, ada yang ditindaklanjuti jangka panjang. Nah dokter ini berarti jadinya gimana nih dok tips untuk masyarakat kalau seandainya sering mengalami menggigil tanpa disertai demam harus seperti apa nih dokter? Bagus pertanyaannya. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang sering berulang, artinya selalu timbul lagi. Timbulnya berarti ada suatu penyakit yang belum teratasi. Yang salah satu tadi hipotiroid. Nah itu hipotiroid akan muncul lagi-muncul lagi begitu masuk ke daerah yang dingin atau di ruangan berase. Terus satu lagi yang juga menjadi panjang karena pada orang diabetes yang minum obat, yang mana obat itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Kalau pasiennya nggak menyadari karena obat itu, setelah dia makan, besok dia minum lagi obat yang sama. Karena dia nggak tahu bahwa penyebabnya gara-gara obat. Sampai berulang sampai 2-3 kali begitu dia ke rumah sakit atau ke dokter, baru dikasih tahu, baru kita suruh jangan minum obat itu lagi. Berarti dia sangat sensitif terhadap obat itu. Udah, lain kali obatnya diganti dengan yang aman, yang tidak bikin hipo. Jadi artinya jangan anggap remeh menggigil, terutama bagi mereka yang punya penyakit diabetes. Karena itu pertanda ya. Penyakit pronik ya, penyakit pronik. Oke, baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Terima kasih banyak dokter. Saat bermanfaat sekali dokter, terima kasih banyak. Dokter Heikal, ini nggak terasa ya dokter. Sudah satu jam kami menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa terus, saksikan hidup sehat. Setiap sana sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di TV One. Betul, dan ingat tetap tahan prokes, serta lakukan vaksinasi karena vaksin terbaik adalah yang tersedia saat ini. Kami pamit, dokter Heikal. Saya Hinta Somadina. Indonesia, hidup sehat!